Welcome back to the channel, Zona Forex Dari pergerakan indeks dolar, XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, dan USD Jepang Seperti apa kondisi pergerakannya sampai dengan pembukaan sesi Eropa Langsung aja kita lihat di car Dan kita mulai di market indeks dolar Di 6-4 jam indeks dolar di sesi Asia ini ya Sampai dengan sesi Eropa sudah terjadi penguatan Dimana tadi sesi Asia pukul 6 pagi ya Sampai dengan jam 9 ya Jam 9 pagi itu terjadi penurunan ya Dipuka di candle turun Tapi setelah itu mendekati di siang hari ya Dari pukul 9 sampai dengan penutupan Pukul 13.00 di time frame 4 jam Terjadi penguatan candle impulsif Dan kalau kita perhatikan disini ada pembentukan bullish engulfing ya Meskipun berada di area konsolidasi atau pembentukan area base Tapi secara keseluruhan kalau kita perhatikan Ini sudah ada momentum dimana ada rally base Besar kemungkinan akan terjadi berikutnya adalah rally Dan posisinya menurut saya ada pun nanti koreksi di area 50% ya Untuk mencari injakan untuk dia bergerak naik lebih tinggi Ini dari gambarnya indeks dolar pada sesi Eropa Sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam Kita lihat di time frame 1 jam Nah di time frame 1 jam menurut saya dengan posisi terakhir impulsif korektif Dan ini kemungkinan besar akan terjadi impulsif berlanjut Saya memiliki gambaran untuk pergerakan indeks dolar ya Menurut saya ada kemungkinan besar akan naik Sebesar sebentar saya memiliki target berikutnya Yaitu bisa melebihi daripada area key resistance Tentunya disini gambaran saya adalah area untuk kenaikan selanjutnya Berkisaran antara area 105.986 Ini menjadikan target untuk indeks dolar ya Baik hari ini ataupun hari besok Tapi tentunya pasca terbentuknya impulsif korektif Dan besar kemungkinan ini tinggal Satu langkah lagi ya di time frame 1 jam membentukkan potensi penguatan Maka akan berlanjut naik Karena saya melihatnya disini juga ada bullish spin bar ya Sorry maksud saya ada bullish flag Ada bullish flag dan saya sudah memiliki target kenaikan hingga 105.986 Dan kalau kita perhatikan dari posisi saat ini memang masih konsolidasi ya Tinggal membutuhkan satu konfirmasi candle naik Break out di atas daripada high weekly di 105.320 Besar kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya Karena disini juga ada bullish engulfing ya Di time frame 1 jam Ya candle 1 jam yang kebelakang sudah memakan daripada candle warna merah Artinya disini ada rally base rally Ada pun koleksi ya minimal mendekati wilayah yang terjadi area base ini Ya kalau kita gambarkan ini ada area base kecil Ya ini bisa dijadikan acuan untuk koreksinya Ya ada area koreksinya untuk pergerakan indeks dolar itu sendiri Kita tandain ini ada area rally base rally ya seperti ini Jadi kalau saya gambarkan skenario nya menurut saya Dengan adanya bullish engulfing di time frame 4 jam Ada kemungkinan koreksi sampai area sini ya Di kisaran 105.200 sekian Dan melanjutkan kenaikannya tentunya mengujiki resisten dulu Sampai dengan area selanjutnya adalah targetnya Sampai di 105.986 Itu adalah target berikutnya Oke ini dari pergerakan indeks dolar Menurut saya gambaran saya akan menguat Dan sekarang kita akan melanjutkan di market XAUUSD ya Oke untuk pergerakan XAUUSD di time frame 4 jam Kalau kita perhatikan Ini kebalikan pastinya dari indeks dolar ya Dari sesi Asia pembukaan tadi dibuka di candle impulsibulis Tapi tetap tertahan di area level psikologi yang sudah kita gambarkan Yaitu di 1814.08 Kemudian dari pukul 9 sampai dengan jam 1 siang tadi yang sudah berganti candle Memakan daripada candle warna hijau disini berpotensi akan terjadi penurunan Tentunya kalau kita perhatikan disini ada impulsibaris Ada pun dia koreksi Yang minimal nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil Antara 50% dari candle impulsibaris ini Besar kemungkinan menurut saya Kemarin kan kita gambarkan target breakout hingga mencapai 1828 ya Tapi ternyata pergerakan dari sesi Asia ini Ini sudah membentuk swing terakhirnya disini nih Ya ini sudah membentuk swing terakhirnya Tinggal kita lihat Tapi ini memang sudah ada potensi Sudah break di bawah low weekly dan membentuk low baru 1806.60 Memang ada dua kemungkinan Antara dia akan melanjutkan penurunan dulu Hingga mendekati level 1800 Atau dia akan bergerak naik untuk breakout target berikutnya adalah 1814 Baru mencari titik area yang sudah kita gambarkan minimal 1818.81 Untuk dijadikan acuan injakan untuk dia bergerak turun lebih jauh Ini gambarannya ya Sekarang tapi kita tidak ada salahnya kita coba turunkan di time frame 1 jam Kita lihat cara detail Nah ini swing terakhirnya ya terbentuk Karena saya melihatnya tidak ada dorongan kuat Hingga menyentuh area target breakoutnya Ini sudah membentuk swing dan ini sudah break di bawah area low weekly Memang secara keseluruhan harusnya untuk pergerakan saat ini ya Kalau dia break di atas daripada area level 1814 Maka besar kemungkinan akan menuju level 1818.81 Ini bisa dijadikan acuan target pemantauan pattern terbentuk Baik single pattern, double pattern, atau triple pattern Tapi secara keseluruhan kalau kita lihat Memang masih bergerak di area konsolidasi Ya Anda bisa lihat sendiri Tapi ini membentuk bearish engulfing ya Ada bearish engulfing yang cukup kuat di time frame 4 jam Artinya bearish engulfing ini gagal Kalau di time frame 4 jam tadi ya Terjadi impulsif bulis dan close di atas level 1814.08 Pukul 17.00 Bisa dicatat ya di kondisi seperti itu Tapi saya melihatnya impulsif ini cukup kuat ya Karena dua candle ini sudah memakan daripada candle-candle sebelumnya Sudah di breakout ya artinya seperti itu Dan saat ini memang bergerak konsolidasi ya Ya minimal 50% baru dia akan melanjutkan penurunannya Kecenderungan untuk sesi Eropa Menurut saya untuk pergerakan XAU USD Kecenderungannya adalah dia bergerak turun Tentunya yang minimal dia kalau koreksi Ya mendekati pembukaannya tadi ya Di kisaran 1810 baru menunjukkan potensi penurunan Hingga mencapai target minimal antara 1800 ya Minimal wilayah ini untuk pemantauan berikutnya Ya karena kalau apakah nanti Malam bisa naik ya Nanti insya Allah kita akan update lagi untuk XAU USD ya Tentunya di sesi Mendekati sesi Amerika ya Nanti kita lihat Bisa juga momentumnya disini turun dulu Baru dia akan naik sampai area sini Baru dia akan melanjutkan penurunan Nah gambarannya seperti ini ya Karena kalau kita lihat Rangenya sampai dengan sesi Eropa ini Baru berkisaran Ini open Eropa ya sudah berjalan Berkisaran hanya 7 dolar ya Baru 7 dolar Ada pun nanti kalau ternyata ini dorongan sellernya kuat Dari Barry Singalving di time frame 4 jam tadi ya Sampai menyentuh area 1800 make sense ya Berkisaran 13,81 dolar per troy ounce Make sense masih bisa terjadi Seperti itu Ada pun kalau ini nanti naik pun ya Kalau kita hitung kenaikannya dari titik terendah hari ini Kalau ini sampai di breakout impulsif bulis ya Maka kecenderungan ke area 1818 Sampai dengan area order block time frame 1 juga Masih make sense ya Masih bisa terjadi Jadi ada 2 kemungkinan Artinya memang saya memiliki target untuk breakout juga Di wilayah area level psikologi 1814 Area ini Ini wajib di breakout Tapi tentunya kalau kita perhatikan Di pergerakan indeks dolar tadi yang sudah saya bahas di depan ya Itu sudah ada penguatan Ada kecenderungan kenaikan untuk indeks dolar itu sendiri Jika mana indeks dolar menguat Maka pergerakan XL USD saat ini terjadi penurunan Tapi secara keseluruhan Dari sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa Masih dalam posisi tekanan seller ya Dari pembentukan bearish engulfing ini Itu menjadi sebuah catetan Jadi kalau teman-teman istilahnya ambil peluang dari posisi ini Ya bisa aja sell Tapi tetap harus gunakan stop loss minimal di atas 1814 Itu catetannya Oke ini untuk market update XL USD Sekarang kita akan berlanjut di market update di market euro USD Kita lihat di time frame 4 jam Hal yang sama terjadi untuk market euro USD Meskipun bergerak di area konsolidasi ya Setelah pergerakan impulsif dan ini masih konsolidasi Dan membentuk bearish engulfing Ya candle hijau dimakan oleh candle warna merah Dimana pembukaan sesi Asia terjadi pergerakan naik ya Tapi masih di bawah area level psikologi 1.05618 Kemudian memasuki pembukaan sesi Eropa Terjadi penurunan ya candle impulsif bearish Maka disini sudah ada pembentukan candle bearish engulfing Oke ada bearish engulfing dan saat ini berjalan Apakah mampu break di atas 1.05618 Kalau itu terjadi sampai pukul 17.00 Maka kemungkinan besar akan menuju di wilayah area base ini Tapi kalau sampai di pukul 17.00 Tidak break out di atas level psikologi Di 1.05618 Bahkan dia break di bawah low weekly Maka kecenderungannya akan menguji Wilayah terdekatnya adalah support di 1.05198 Ini menjadikan titik target selanjutnya Karena saat ini memang masih bergerak dalam area konsolidasi Sekarang kita lihat di time frame 1 jam Oke di time frame 1 jam Memang secara keseluruhan masih terlihat pembentukan konsolidasi ya Belum ada perubahan Artinya ada kecenderungan nanti kalau dia break out Ya posisinya bearish engulfing di time frame 4 jam Gagal menjadikan potensi penurunan Tapi menariknya kalau kita lihat sebentar Tadinya saya memiliki target ya Target break out untuk pergerakan euro USD itu di area ini Di area resisten ini Ini menjadikan target break outnya ya gambaran saya Tapi tentunya ini juga hampir sama seperti XOUSD ya Ini sudah membentuk sebuah swing baru Tapi pergerakannya bedanya kalau di XO sudah break di bawah low weekly Kalau euro masih belum Artinya masih bergerak konsolidasi ya Lebih kuat kecondongannya dia hanya bergerak di kisaran antara low weekly sampai dengan area level psikologinya Di area ini saya kasih kotak Ya masih bergerak di wilayah ini Belum ada perubahan yang cukup signifikan terjadi di pergerakan euro USD Dibeda dengan pergerakan XOUSD Catatannya gini buat teman-teman untuk update euro USD ya di pergerakan saat ini Menurut saya lebih baik tunggu sampai posisi mana dulu yang di break out ya Kalau nanti ternyata pergerakannya dia berhasil break out impulsif di atas daripada level psikologi 1.05618 Tinggal pantau wilayah area order block ya Sorry atau drop base drop di wilayah ini Tinggal pantau di kisaran disini Apakah ada pattern terbentuk baik single pattern double pattern atau triple pattern Yang menunjukkan penurunan hingga mencapai wilayah supportnya Nah ini dulu yang pertama ya pantai wilayah tersebut Kalau nantinya ternyata pada pergerakan ini berhasil break di bawah low weekly ya candle impulsif beris Ya impulsif beris close di bawah 1.05360 Maka memungkinkan akan menguji kuat wilayah support Retest dan berlanjut ke area key supportnya yaitu di 1.04819 Oke ya jadi ini kondisinya untuk market euro USD Sekarang kita lihat di market GPP USD di time frame 4 jam Untuk GPP USD hal yang sama Ya pergerakan sampai dengan memasuki sesi Eropa Meskipun ada bearish engulfing tapi pergerakannya belum mampu break di bawah low weekly Artinya masih dalam tekanan seller tapi kecanderungannya adalah konsolidasi Ya masih konsolidasi Masih bergerak range terbatas antara area resistennya ya Di 1.19609 sampai dengan low weekly 1.19273 Ya tekanan saat ini ada bearish engulfing meskipun ini sudah ada retest atau koreksi di time frame 4 jam Sekarang kita lihat di time frame 1 jam Tentunya ini hal yang sama ya menurut saya Saya akan sampaikan seperti euro USD Jadi masih bergerak konsolidasi Areanya adalah masih bergerak di kisaran area resisten Sampai dengan area low weekly ini saya kasih kotakan seperti ini ya Jadi teman-teman tinggal pantau aja dulu sementara Apakah terjadi breakout impulsif di atas daripada area resistennya ya 1.19609 kalau nanti sampai dia jadi breakout impulsif Pantau dulu wilayah low monthly sebelumnya yang terjadi breakout disini Karena ada dua kemungkinan antara area ini sampai area order block di time frame 1 jam Jadi ada dua informasi ya pantau wilayah tersebut Sampai ada dorongan seller nantinya minimal menguji dulu wilayah supportnya Oke sampai area tersebut ya Jadi ini saya gambarkan seperti ini sebentar Dan yang berikutnya ini pantau dulu ya Nanti di wilayah low monthly sebelumnya ini Wilayah support become resistant Ya ini juga wajib dipantau Ya menurut saya wilayah tersebut Ada dua informasi bisa dicatat Kalau terjadi impulsif beris di area ini ya Maksud saya ada kondisi pembentukan pattern Baik single pattern double pattern atau triple pattern Dari low monthly sebelumnya sampai area order block Baik itu beris single link beris pinball bisa sell Ya kondisinya seperti ini Tapi kalau nantinya ternyata tidak mampu break di atas resisten Dan menunjukkan potensi bahkan break di bawah low weekly sampai supportnya Maka kecenderungannya akan menuju ke area support 1.18.410 Ya ke area tersebut Oke ini gambaran dari market GPP USD Sekarang kita berlanjut di market USD Jepang Yen Kita lihat di time frame 4 jam USD Jepang Yen hal yang sama masih bergerak menuju area base Ya masih bergerak Membentuk sebuah area base dari impulsif Ini saat ini membentuk sebuah area corrective Tapi masih belum berhasil break di atas high weekly ya Masih belum berhasil bergerak di atas high weekly Masih bergerak di kisaran Oke sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jam Apakah ada potensi yang lebih jelas Nah ini sudah membentuk batas atas dan batas bawah Daripada open boost ya Sebelumnya kan ada disini nih Ini open boost di time frame daily ya Kalau nggak salah coba kita lihat Bukan time frame 4 jam Oh ya di time frame 4 jam ya Nah disini ini adalah impulsifnya ya Masih tertahan masih belum mampu Tapi di hari ini untuk time frame 1 jam Ini sudah membentuk sebuah potensi area support ya Di wilayah ini Ini supportnya Maka saya akan tandain dulu Ya ini adalah wilayah support yang terdekat Daripada harga running saat ini Ya artinya area support ini Bisa saya jadikan acuan ya Untuk pergerakan konsolidasi ini Dari tingginya hari ini 136.556 Sampai dengan wilayah supportnya Yaitu 135.997 Pergerakannya masih bergerak di area ini Oke anda bisa lihat Ya wilayah tersebut Jadi tinggal kita pantau dulu Mana dulu yang di breakout Hal yang sama ya Jadi nanti kalau terjadi breakout di atas Daripada high weekly Maka kecenderungannya akan bergerak naik Ya seperti ini Target naiknya sampai area resisten ya Minimal mendekati 137.494 Tapi kalau nanti potensinya terjadi penurunan Break di bawah area open atau supportnya ya Di sini maka kecenderungannya akan menuju Area golden level dan melanjutkan kenaikannya Gambarannya saya sih seperti ini Untuk market USD Jepang Oke Jadi ini yang bisa saya sampaikan Untuk market update di sesi Eropa ini ya Semoga informasi ini bermanfaat Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir Dan bagikan videonya ke teman-teman kalian semua Supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama Serta jangan lupa subscribe Like, komen, dan bunyikan loncengnya Bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex Thank you buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati